Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Kalau kalian biasa mengikuti video saya Tentunya kalian tahu bahwa saya pernah buat video Tentang meminimalkan memutar setir Tanpa ada pergerakan maju atau mundur Saran saya tetap lakukan Memutar setir Harus ada pergerakan maju atau mundur Walaupun sedikit Dalam video tersebut Saya mengupload di dua tempat ya Yang pertama di Youtube Dan yang kedua di TikTok Ternyata banyak sekali pro dan kontra Saat saya melakukan hal tersebut Ada yang mengatakan bahwa Tidak masalah memutar setir Tanpa ada pergerakan maju atau mundur Sebenarnya Boleh melakukan memutar setir Tanpa ada pergerakan maju atau mundur Itu boleh dilakukan tetapi Hanya dalam keadaan terpaksa saja Misalnya di tempat yang sangat Sempit sekali dan tidak memungkinkan Maka boleh melakukan hal demikian Tetapi Kalau tempatnya longgar Dan masih bisa ada space Yang cukup untuk kita maju Sambil memutar setir Itu jauh lebih baik Ketimbang kita Dengan diam Seperti ini Posisi diam Kita langsung memutar setir Oke Jadi begini ya Coba kalian sekarang Buka Google Lalu cari Skema Power steering mobil Maka akan kalian mendapati Banyak hal Yang mendukung Kinerja dari power steering Yang pertama Yang pertama itu adalah Tentunya setir Setir mobil kita Ini adalah penunjang pertama Yang kedua itu adalah Join Ada besi ke bawah Itu ada join Join-join itu saling berikatan ya Join itu bisa sampai Dua atau tiga Sampai menuju Gearbox power steering Oke sudah tiga ya Pertama setir Lalu join Yang ketiga Gearbox power steering Oke sudah tiga Lalu pendukung dari power steering Tersebut adalah Dynamo Atau motor Itu yang keempat Lalu juga dibutuhkan Yang namanya Pompa oli Sudah lima Lalu dibutuhkan lagi Namanya Ball join Kanan kiri Ball join ya Berarti sudah enam Nah Kalau kalian menganggap Bahwa Memutar setir Tanpa ada pergerakan itu baik Saran saya Sekarang Coba kalian rubah Pemikiran tersebut Mungkin power steeringnya Bisa aman Tetapi ball join kalian Apakah masih bisa aman Apakah Dynamo Atau motor penggeraknya Juga aman Apakah Pompa olinya Juga aman Jadi banyak Pendukung dari situ ya Tidak hanya Di dalam gearbox Itu saja kerjanya Tetapi ada banyak Penyangga Atau pendukung Supaya Power steering tersebut Bisa bekerja dengan baik Dan juga Roda kalian Roda atau ban Nah itu Kalau kita melakukan Memutar setir Tanpa ada pergerakan Maju atau mundur Bahan kalian itu Akan terkikis oleh Media tempat Dia berpijak Misalnya Di jalanan Seperti ini Oke Semoga ini Pembahasan terakhir Tentang Mengapa tidak boleh Memutar power steering Di tempat Seperti ini Tanpa ada pergerakan Maju atau mundur Sebenarnya Saya sedikit sayang Dengan mobil ini ya Karena saya Membelinya dengan Susah payah Jadi saya Sebisa mungkin Membuat mobil saya Kalau bisa tidak Rusak-rusak Oke Saya contohkan Disini Sedikit sayang Sebenarnya nih Tapi karena Tutorial Dan harus saya jelaskan Maka akan saya lakukan Memutar setir Tanpa ada pergerakan Maju atau mundur Oke Kita akan putar Kesebelah Kiri Seperti ini Oke Sudah Kita putar Kesebelah kanan lagi Sampai mentok Oke Sudah Lalu kita luruskan lagi Posisi Semula Oke Sudah Lalu kita coba Mundur Kita lihat Hasilnya Seperti apa Saya akan Buktikan Bahwa Ban kita Akan Terkikis oleh Media Tempat dia Berpijak Oke Mungkin saya akan matikan Mobil Oke Kita akan Coba turun Dan kita lihat Seberapa Terkikisnya Ban mobil kita Ya Bisa dilihat ya Disini Ban kita terkikis Perhatikan ini Ada hitam-hitam Di jalanan Ini adalah Kikisan Dari ban kita Perhatikan Kalau kita Pertahankan Terus-menerus Seperti itu Tidak menutup Kemungkinan Usia ban kita Akan Lebih cepat Oke Seperti ini Akan cepat Gundul Kalau kita Pertahankan Cara kerja Atau cara Kita menggunakan Mobil Seperti itu Jadi Seperti itu Yang sebenarnya Terjadi Saat Kalian Memutar Setir Tanpa Ada pergerakan Maju Atau mundur Itu sama Saja Yang paling Kelihatan Adalah Kalian Mengikis Ban Kalian Lambat Laun Kikisan Tersebut Akan Semakin Banyak Di ban Kalian Dan Tidak menutup Kemungkinan Ban Kalian Akan Lebih cepat Menipisnya Ketimbang Kalau Kalian Menggunakan Normal Dengan Benar Itu Yang terjadi Pada Ban Lalu Bagaimana Dengan Bal Join Kanan Kiri Ini Juga Kalau Kalian Tidak Melakukan Dengan Benar Maka Dia Akan Bekerja Lebih Extra Itu Yang Membuat Bal Join Tersebut Bisa Cepat Aus Lalu Juga Disitu Ada Motor Dan Pompa Oli Lalu Gear Penyangga Dari Power Steering Tersebut Sebisa Mungkin Kita Kalau Bisa Menggunakan Mobil Dengan Lembut Karena Kita Sudah Membelinya Dengan Susah Payah Jadi Sebisa Mungkin Kita Gunakan Dengan Lembut Dan Kalau Bisa Tidak Rusak Rusak Mungkin Perlu Ngopi Lebih Santai Tapi Saya Tutup Karena Disini Bukan Endorse Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke Semoga Bermanfaat Video Hari Ini Semoga Menambah Wawasan Kita Bersama Dan Semoga Menjawab Pertanyaan Kalian Mengapa Saya Menganjurkan Tidak Memutar Setir Kalau Tidak Dalam Posisi Tidak Bergerak Maju Atau Mundur Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh